Materi kuliah, mata kuliah manajemen produksi yang diampu oleh Bambang Sukiwono Agus Porwono Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, Indonesia Pokok bahasan yaitu pendahuluan, membahas tentang kuliah perdana, analisis masukan dan keluaran juga tadi kontrak kuliah, yang kedua sekilas tentang manajemen produksi yang ketiga tentang manajemen produksi yaitu manajemen produksi dan manajemen produksi yang keempat metode peramalan, yang kelima pencetamaran permesinan di bengkel yang keenam membahas tentang keseimbangan lintasan perakitan produk atau line balancing yang ketujuh adalah pemrograman linier, yang kedelapan adalah metode perencanaan jaringan kerja atau network planning, yang berikutnya adalah balance scorecard Kuliah yang akan kita laksanakan adalah minggu pertama sampai dengan minggu ketujuh perkuliahan melalui bisa tatap muka, bisa online, bisa lewat lms.polinema.ac.id bisa melalui youtube, beberapa materi telah di upload di youtube silahkan subscribe, like, share, dan komen minggu ke-8 adalah UTS atau quiz 1 dan atau tugas minggu ke-9 sampai minggu ke-16 juga penyampaian materi dengan cara yang sama minggu ke-17 adalah ujian akhir semester melalui http.lms.polinema.ac.id atau lewat WA, whatsapp, ataupun lewat youtube buku yang utama yang digunakan adalah manajemen produksi yang dikarang oleh pengampu, dosen pengampu Bambang Sugiono Agus Purwono, Prabini, dan Ida Bagus Wadiga yang diproduksi oleh NN Press Malang yang lainnya adalah buku penyampa kurikulum VT dari dosen pengampu nama lengkap Bambang Sugiono Agus Purwono lahir di Monspati Magetan tanggal 5 Maret 1954 sebagai pengajar di jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Malang program studi teknik mesin produksi dan perawatan lulus terata satu dari Fakultas Teknik Universitas Perjaya Malang pada tahun 1982 sementara kuliah juga bekerja instalasi ketel uap di Gending di Prajakan di Tanggul di Jati Roto lulus dari Master Degree di Teknik dan Manajemen Industri Program Pasasadana Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988 melanjutkan studi di bidang program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Perjaya Malang lulus tahun 2011 Juga mengikuti sebagai partisipan Sandwich Light Program di Latrup University Melbourne selama 3 bulan tahun 2009 dengan sponsor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Melbourne, Australia mengajar beberapa mata kuliah tentang kewirausahaan manajemen produksi, metodologi riset, termodinamika teknik, sistem manajemen mutu, statistical quality control, pemrograman linear, kepemimpinan, dinamika perubahan, perpindahan panas, pemrograman komputer, pemodelan sistem, teknologi mekanik, dan matematik, dan matematik. dalam bentuk ISPN yaitu rencana strategi yang mendapatkan dana insentif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, manajemen produksi, kemudian termodinamika teknik, perpindahan panas, manajemen pemeliharaan, entrepreneur dan teknopreneur, kemudian juga mata kuliah pemrograman linear, teknologi mekanik, dan metodologi riset. Juga menjadi pembicara di beberapa seminar nasional dan konferensi internasional tentang entrepreneurship dan kooperasi, balance scorecard, SWOT analysis, management strategi, renewable energy, turbin angin, limbah plastik, quality control, water treatment plan, kualitas layanan, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, dan micro hydro power plan. Di Indonesia, di Malang, di Bali, di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan di luar negeri di Timor Leste, Melbourne, Australia, Hong Kong Polytechnic University, di Hong Kong, National Institute of Technology, di Ruji Pak Jirapali, di India, di Bangkok, Thailand, kemudian Manila, Filipina, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapur, dan Beijing, China. Sebagai keynote speaker, di Fort Go Green Summit International Conference, di Kuala Lumpur, Malaysia, dan di ICREITS, di Jakarta tahun 2019. Sebagai ketua panitia di International Conference, atau Conferencer, On Smart Green Teknologi di Malang, tahun 2018. Penyelenggara adalah Politeknik Negeri Malang. Juga, Fort Go Green Summit International Conference, di Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 2018. dan International Conference on Climate Thing, di Beijing, China, tahun 2019. Dengan sponsor, Biolik Worldwide, dari India. Kemudian juga, mengikuti pendampingan tentang HIV-AIDS, di Bangkok, Thailand, tahun 1998, selama satu bulan. Juga di Wurpertal, Jerman, selama satu bulan tahun 2002. sebagai partisipan yang didanai oleh United Nation AIDS. Email ID, bambang.sab 2015, at gmail.com, dan juga bambang.sugiono, at polinema.ac.id. Mobile phone, plus 6281334359672. terima kasih atas perhatiannya.